Kereta berdarah jelit 22. Tetapi bila mana ditinjau dari situasi saat ini ia harus melepaskan salah satu pihak, dan ia mengharapkan Koan Ing tidak berhasil melarikan diri. Selagi Sumahon dibuat kebingungan itulah Sintai Lang Cuntis Yusu telah berteriak keras, buat apa kalian berdua harus beribut sendiri dan malah lepaskan Koan Ing di samping? Menurut pendapatku bagaimana kalau kita lihat saja siapa yang berhasil membinasakan Koan Ing terlebih dulu dialah yang menang mendengar perkataan itu Sumahon merasa hatinya rada tergerak, pikirnya, ehm, suatu pendapat yang bagus sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Hiwan Sito Oti yang sudah tentu Tosu ini pun sangat setuju. Hei, hei, inilah suatu pendapat yang bagus katanya dingin. Di antara suara percakapan itu tiba-tiba tubuhnya merendah, pedangnya dengan menggunakan jurus etiap jie ciu atau selembar di daun menentukan musim bagaikan kilat cepatnya ditusuk ke arah iga kanan Koan Ing Sumahon mana mau ketinggalan, ia mendengus dingin seruling pualamnya dengan cepat menusuk ke arah mati sebelah kiri dari pemuda itu. Sewaktu Sintai Langcun berbicara tadi Koan Ing telah waspada, melihat Yuan Sito Oti yang baru saja selesai menjawab telah melancarkan serangan ke arahnya di susul serangan dari Sumahon hatinya jadi bergidik. Tubuhnya mundur setengah langkah ke belakang, pedangnya membentuk satu lingkaran di tengah udara menangkis terlebih dulu pedang panjang dari Yuan Sito Oti yang kemudian baru memunahkan serangan seruling pualam. Mereka berdua walaupun merupakan jagoan berkepandaian tinggi tetapi di dalam pertempuran kali ini siapapun tidak suka memberi kesempatan buat pihak lawannya, mereka berdua sama-sama menggunakan jurus serangan yang paling cepat dan paling ganas untuk merubuhkan pemuda tersebut. Sebaliknya Koan Ing yang menggunakan ilmu pedang Tian Yeu Hei Kiam yang merupakan ilmu pedang paling sempurna bertahan terus, hanya di dalam sekejap saja seratus jurus telah lewat. Pertempuran semakin lama berlangsung semakin ganas dan semakin seru, siapapun tak suka mengalah pada pihak yang lain. Setelah lewat seratus jurus tiba-tiba Sumahon membentak keras, seruling pualamnya laksana curahan hujan dengan gencarnya menotok ke depan. Kelihatannya Koan Ing segera akan terluka di bawah serangan seruling tersebut, siapa tahu mendadak. Ting, ting, ting. Serangan seruling tersebut berhasil dipunahkan oleh Yuan Sito Otiang. Kau manusia sungguh tak tahu malu bentak Sumahon dengan gusarnya. Sambil berkata dengan dasyat ia melancarkan satu serangan menghantam tubuh Yuan Sito Otiang, Sito Osu dari Butong Pei itu dengan cepat rintangkan pedangnya di depan dada untuk memunahkan datangnya serangan seruling itu. Heran kita belum pernah berjanji untuk tidak saling menghalangi pihak yang lain, kenapa kau orang sembarangan memaki orang lain teriaknya pula. Sumahon yang merasa perkataan tersebut sedikit pun tidak salah ia jadi bungkam dibuatnya. Dengan dingin si orang tua itu mendengus, seruling pualamnya berturut-turut melancarkan lima buah serangan. Sekaligus, tetapi di antaranya ada tiga serangan yang mengancam tubuh Yuan Sito Otiang. Sintai Lang Cuntis Yusu yang melihat kejadian itu hatinya merasa sangat cemas, karena ia merasa bila mana hal ini berlangsung terus maka siapapun di antara mereka bakal berhasil melukai diri koan ing. Karena bila mana salah satu hampir berhasil melukai pemuda itu maka pihak lain pasti turun tangan menghalang. Sesaat hatinya amat cemas itulah mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Mari kita musnahkan diri koan ing teriaknya keras. Selesai berkata seruling pualamnya dikebaskan ke depan, Kok Chu dari lembah Chiat Hongkok, Fuat Tian Chu serta si iblis bongkok dari daerah Si'ih. Jien Kongfang memang dia punya maksud untuk berbuat demikian, mereka mengangguk dan bersama-sama menerjang ke dalam kalangan pertempuran. Kalian hendak pergi kemana tiba-tiba bentak seseorang dengan amat keras disusul segulung serangan jari yang amat dasyat menghalangi jalan pergi mereka bertiga. Sesosok bayangan hijau dengan cepatnya berkelebat datang, orang itu bukan lain adalah si jari sakti Seng Suim adanya. Dengan munculnya Seng Suim ini maka si dewa telapak Chakian Hongkok sekalipun pada bermunculan. Kiranya menanti kawanan binatang buas itu berhasil lari kocar kacir maka mereka buru-buru berlari menuju kemari. Hanya di dalam sekejap saja di atas puncak tersebut telah muncul banyak sekali jagoan berkepandaian tinggi, hal ini memaksa Yuan Si'i To'oti yang serta Sumahon pada berkelebat mundur ke belakang. Pada kening Koan Ing sudah mulai kelihatan keringat yang mengucur keluar, ia mundur dua langkah ke belakang untuk hembuskan napas lega. Saat itulah Seng Si'o Tan buru-buru maju menghampiri dan memimbing lengan kanannya. Koan Ing yang melihat pada kelopak matu gadis itu telah digenangi air matu segera tersenyum manis dan melepaskan pedang kiem hang kiemnya untuk kemudian mencekal tangan gadis itu erat-erat. Si'o Tan. Sekarang kita tak ada urusan lagi, ujarnya sambil tertawa. Sinar matu semua orang yang hadir di dalam kalangan itu dialihkan kepada kedua orang itu, tetapi Seng Si'o Tan tidak menggubrisnya, ia dongakan kepalanya memandang ke arah Koan Ing sedangkan butiran air matu mengucur keluar dengan derasnya. Si'o Tan. Kau jangan menangis, selanjutnya kita tak akan berpisah kembali, hibur Koan Ing sambil mengusap kering air matanya. Seng Si'o Tan tak kuat menahan diri lagi, sambil kucurkan air matu ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut. Koan Ing yang melihat begitu mesra dan perhatian gadis tersebut terhadap dirinya dalam hati terasa amat terharu, hampir-hampir saja air matanya ikut berlinang. Sejak ia mencintai diri Seng Si'o Tan maka saat itu pula mara bahaya selalu mengancam diri mereka, walaupun mereka berdua jarang berkumpul tetapi hati mereka telah saling memahami, masing-masing pihak telah terjerumus di dalam keadaan jauh di mata dekat di hati. Saat ini mereka berdua baru saja lolos dari kematian, hal ini benar-benar membuat hati mereka terasa terharu. Tanpa peduli lagi keadaan di sekitarnya mereka saling berpelukan dengan amat mesanya. Caing Ing serta Cingit Nikow yang melihat kejadian itu pada menundukkan kepalanya rendah-rendah, tak sepatah katapun yang mereka ucapkan. Suasana jadi amat sunyi, tak, kedengaran, sedikit suara pun. Koan Ingkau jangan lupakan masih ada kami di sini. Tiba-tiba Yuan Si'o Tiang membentak keras memecahkan kesunyian. Sambil menarik tangan Seng Si'o Tan pemuda itu mundur satu langkah ke belakang kemudian memandang ke arah Si'o Su tersebut dengan pandangan tawar, setelah memungut kembali pedangnya ia berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yuan Si, ini hari aku akan bereskan perhitungan di antara kita. Teriak Tian Siang Tai Su dengan dingin. Sumahon menyapu sekejap ke semua orang kemudian mendengus dengan amat beratnya. HMM. Ini hari aku akan melihat di antara kalian siapa yang makal menang, siapa yang makal kalah orang-orang yang hadir di atas puncak. Pada saat ini boleh dikata semuanya merupakan jago nomor wahid. Aku ingin melihat di antara kalian ada beberapa orang yang masih bisa hidup untuk turun gunung ini. HAA, HAA aku rasa dugaanmu itu belum tentu benar. Potong Seng Suim sambil tertawa terbahak-bahak. HMM. Di antara kalian ada siapa yang memiliki kepandaian silat jauh lebih lihai dari diriku? Di antara kalian ada berapa orang yang merasa yakin bisa lolos dari kematian? Di antara kalian ada siapa yang kuat untuk melawan ilmu suara iblis pembetut Sukma Si Hun Moing? Begitu perkataan tersebut diucapkan keluar maka seluruh kalangan jadi gempar, suara jeritan kaget memenuhi angkasa. Si Hun Moing atau ilmu suara iblis pembetut Sukma ini adalah semacam ilmu iblis yang sangat dasyat sekali pengaruhnya. Menurut berita yang tersiar tempo dulu Pekling Lojien pernah menggunakan ilmu suara iblis pembetut Sukma ini untuk mengurung 36 orang jagoan lihai. Sejak Pekling Lojien meninggal dunia maka ilmu itu pun lantas musnah. Tak disangka saat ini Sukma Han berhasil mempelajarinya, tidak aneh kalau semua orang yang mendengar pada merasa terkejut. Begitu suara itu diucapkan keluar, maka suasana di seluruh kalangan jadi tegang, nafsu membunuh mulai meliputi seluruh angkasa raya. Walaupun Cha Chan Hang sekalian belum pernah merasakan bagaimana hebatnya ilmu suara iblis si Hun Moing tersebut Tetapi mereka mengerti bila mana ilmu tersebut tiada kekuatan yang bisa melawannya sejak dahulu kala. Sinar Matu Seng Su Im berkilat, tubuhnya tiba-tiba menubruk ke depan sedang tangan kanannya menyentil melancarkan segulung angin serangan menghajar tubuh Sumah Han. Begitu tubuhnya bergerak Cha Chan Hang pun bersamaan waktunya melancarkan tiga buah serangan menghajar si orang tua tersebut. Tian Siang Tai Su sekalian pun tidak ingin bila mana Sumah Han sampai keburu pula mengeluarkan ilmu suara iblis si Hun Moing-nya sehingga nyawa mereka semua terancam. Satu demi satu mereka pada meloncat ke depan melancarkan serangan dengan sangat gencarnya. Bak 54 Tiba-tiba Yuan Si To'o Tiang membentak keras, tubuhnya bagaikan kilat berkelebat ke depan menghadang di depan tubuh Sumah Han sedang foat Tian Chu sekalian pun bersama-sama menerjang ke depan menahan datangnya serangan dari Seng Su Im serta Cha Chan Hang sekalian. Cha Chan Hang sekalian yang melihat serangannya tidak mencapai sasaran buru-buru mendesak ke depan lebih lanjut dan menyerang untuk kedua kalinya. Siapa tahu saat itulah tubuh Sumah Han buru-buru mengundurkan dirinya ke belakang, seruling pualamnya dilintangkan dekat bibir lalu memperdengarkan irama seruling yang amat dasyat itu. Begitu suara seruling bergema memenuhi angkasa hati setiap orang jadi tergetar keras, masing-masing orang merasakan jantungnya berdebar-debar serasa hendak meloncat saja dari dalam rongga tubuh. Bukan Koan Ing sekalian saja sekalipun Yuan Si To'oti yang sekalian pun sama saja keadaannya. Koan Ing sekalian buru-buru duduk bersilah di atas tanah, pemuda itu pun tak lupa mencikalu Ratna di Seng Siao Tan erat-erat mencegah dirinya menuju ke api iblis. Di tengah bergemanya suara irama seruling tersebut selangkah demi selangkah Sumah Han maju ke depan dalam posisi Pahat Kua, sikapnya sangat serius sekali. Agaknya dia sendiri pun tak berani berlaku gegabah, karena sedikit saja ia kurang hati-hati dan pecah perhatian bukannya tidak berhasil melukai pihak lawan sebaliknya malah balik mengenai dirinya sendiri sehingga memancing dirinya menuju ke dalam keadaan jalan api menuju neraka. Para jago yang hadir di sana mulai mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan, secara samar-samar mereka. Merasa suara seruling itu mengandung nafsu membunuh yang kuat sedikit saja mereka tidak berhati-hati maka dirinya akan terluka oleh peserangan suara seruling itu. Suara seruling dengan merdunya berkumandang tiada hentinya mengelilingi seluruh kalangan, saat ini para jago benar-benar terkurung di dalam cengkeraman musuh, bukan saja tak dapat bergerak bahkan keadaannya sangat berbahaya sekali. Koan Ing sendiri merasa amat cemas sekali, berbagai pikiran berkelebat di dalam benaknya. Sinar Maktusumahon berkelit, langkah kakinya dengan perlahan bergeser ke arah koan Ing sekalian. Ia tahu bila mana suara seruling itu tak berhasil untuk mengapa-apakan mereka dalam waktu singkat maka sebentar kemudian tisu lusu sekalian akan tidak tahan dan terluka di bawah serangan suara seruling itu. Makanya dengan perlahan ia bergeser ke sisi koan Ing sekalian untuk menggunakan kesempatan tersebut membereskan mereka satu demi satu. Walaupun koan Ing sendiri tidak berani bergerak tetapi dalam hatinya ada perhitungan, ia tahu tujuan sumahon mendekati ke arahnya adalah bermaksud jelek bahkan bila mana ia turun tangan pada saat itu akan berhasil dengan sangat mudahnya. Tiba-tiba, satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Ketika melihat sumahon semakin mendekati dirinya, mendadak dengan suara yang amat berat bentaknya, Sin Leong Chi Hie atau Naga Sakti kumpulkan tenaga, jalan darah lengtai tol ahiat begitu perkataan tersebut diucapkan keluar hatinya terasa tergetar amat keras. Seketika itu juga pandangannya jadi berkunang-kunang sedang darah segar munkrat keluar dari mulut ujar Seng Su Im sekalian adalah jago-jago bulim yang memiliki kepandaian silat yang amat lihai, begitu koan Ing berseru mereka pun lantas mengerti apakah maksudnya. Sin Leong Chi Hie atau Naga Sakti mengumpulkan tenaga ini merupakan pelajaran ilmu tenaga dalam tingkat teratas. Seng Su Im yang mendengar perkataan tersebut tangan kanannya dengan cepat diangkat dan ditekankan ke atas jalan darah lengtai tol ahiat pada punggung koan Ing bersamaan itu pula Baca Kian Hang pun meletakkan telapak tangannya di atas jalan darah lengtai hiat pada punggung Seng Su Im. Di dalam sekejap saja Tian Xiang Tai Su, Song Ing, serta Sin Hang So Ad Nye sekalian melakukan tindakan yang sama sehingga terbentuklah serangkaian manusia naga, koan Ing yang jalan darahnya kena ditekan segera merasa badannya nyaman kembali. Sebenarnya ilmu tersebut adalah sebuah ilmu sakti dari hiat H.O. Seng Kang, walaupun lihai tetapi banyak orang yang tidak mengetahui care penggunaannya, koan Ing sendiri pun tidak mengerti apakah kali ini bakal mendatangkan manfaat atau tidak, tetapi dalam keadaan kepepet terpaksa ia harus mengeluarkannya untuk dicoba, Sumahon yang melihat tindakan para jago itu sinar matanya berkilat, sekalipun koan Ing sekalian telah membentuk jadi manusia naga dia pun tidak takut. Tubuhnya segera maju ke depan untuk sekali tepuk menghajar mati semua orang itu, karena dia tidak ingin mereka bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya selangkah demi selangkah semakin mendekati diri koan Ing sepasang metu koan Ing masih tetap dipejamkan rapat-rapat mendadak ia membentak keras. Di tengah suara bentakan koan Ing yang amat keras tubuh Seng Suim sekalian bergetar keras, tak terasa lagi telapak tangan kanan mereka masing-masing ditempelkan pada punggung orang yang berada di depannya. Di dalam keadaan terkejut mereka tidak mungkin untuk menarik kembali tangannya, karena itu daripada terluka mereka masing-masing pada menambahi lagi tenaga dalamnya sendiri. Kejadian aneh segera berlangsung, walaupun orang yang berada di belakang telah menambahi tenaga dalamnya tetapi orang yang ada di depan sama sekali tidak terluka. Sebaliknya tubuh koan Ing yang ada di paling depan laksana anak panah yang terlepas dari busurnya tiba-tiba meluncur ke depan. Di antara berkelebatnya cahaya keemas-emasan tampaklah ia sudah melancarkan serangan ke depan dengan menggunakan jurus Giyok Sakcihun. Serangan tersebut dikerahkan sangat dahsyat sekali, di mana cahaya tajam berkelebat pedangnya dengan cepat menghajar tubuh Sumahan. Melihat datangnya serangan itu Sumahan jadi sangat kaget, tangan kanannya diangkat ke atas dengan menggunakan serulingnya ia menangkis datangnya serangan tersebut. Pedang dan seruling dengan cepat bentrok menjadi satu terdengarlah suara bentrokan yang amat nyaring dan tubuh kedua belah pihak masing terpental mundur ke belakang. Tri yang seruling pualam yang ada di tangan Sumahan berhasil dibabat putus jadi dua bagian oleh tabasan pedang dari kean ing itu. Semua orang yang hadir di tengah kalangan itu jadi amat terperanjat, sebaliknya air muka Sumahan berubah sangat hebat. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu iblisnya. Yang sangat dasyat itu berhasil dipunahkan oleh pemuda tersebut. Dengan termangu-mangu dan mulut melongo memandang potongan serulingnya yang tercecer di atas tanah, wajahnya semakin lama semakin pucat. Koan ing yang menggunakan jurusin leong siswe atau naga sakti menghisap air dari ilmu sakti hiat hao o sin kang ditambah pula dengan sebagian tenaga gabungan seng suim sekalian berhasil mengalahkan diri Sumahan, hal ini membuat dia pun rada tertegur dan berdiri termangu-mangu. Dengan wajah penuh kegusaran akhirnya Sumahan memperhatikan potongan serulingnya, beberapa saat kemudian ia mendungakan kepalanya menyapu sekejap ke arah semua orang. Tiba-tiba ia membentak keras, tangan kanannya diajunkan ke depan menyambitkan potongan serulingnya itu ke arah koan ing sedang tubuhnya sendiri bagaikan kilat melarikan diri ke bawah puncak. Koan ing segera kebaskan pedangnya memukul jatuh seruling itu. Cepat halangi dirinya tiba-tiba terdengar Tian Xiang Tai Su membentak keras. Koan ing merasa hatinya tergetar, dia tahu bila mana Sumahan hendak menggunakan kembali kumpulan binatang buas untuk mengurung diri mereka maka hal itu merupakan satu persoalan yang merepotkan sekali. Satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Kau ingin melarikan diri ke mana bentaknya keras. Di tengah suara bentakan yang amat keras tubuhnya mencelat ke atas kemudian laksana seekor burung elang cepatnya menubruk ke depan. Gerakan tubuh Sumahan laksana tiupan angin tanpa menoleh lagi melarikan dirinya ke bawah puncak. Koan ing tidak berani melepaskan dirinya sang tubuh dengan kencangnya mengikuti terus dari belakang. Hanya di dalam sekejap saja mereka berdua telah tiba di atas sebuah puncak gunung yang penuh dengan tumbuhan bambu. Mendadak tubuh Sumahan merandek dan meloncat turun di atas sebuah pohon bambu. Koan ing pun menghentikan gerakannya lalu memandang tajam ke arah si orang tua. Heee, heee, nyali mu sungguh besar berani benar kau orang mengejar kemari seorang diri seru Sumahan dengan nada yang amat dingin. Koan ing segera melintangkan pedangnya di depan dada. Asalkan kau orang suka mengatakan tidak bakal ikut campur di dalam persoalan kereta berdarah ini, maka aku segera akan melepaskan dirimu, omong kosong, sekalipun aku menyangguti, belum tentu kau suka melepaskan diriku mentah si orang tua itu sambil tertawa seram. Sambil berkata dengan cepat tangannya menyambar sebuah bambu lalu dengan menggunakan telapak tangan kanannya menyajat dan mengupas untuk dibuat seruling bambu. Melihat kejadian tersebut Koan ing jadi sangat terperanjat, buru-buru bentaknya keras, bila mana kau tidak hentikan gerakanmu jangankah salahkan aku orang akan turun tangan kejam. Sumahan tertawa dingin tiada hentinya, jari tengah tangan kanannya mendadak disentilkan ke depan. Segulung angin. Serangan yang lembut telah melubangi seruling bambu tersebut. Koan ing tak bisa berdiam diri lagi, pedang kiam hong kiamnya membentuk gerakan setengah lingkaran di tengah udara, kemudian dengan disertai suara desiran tajam serta rentetan cahaya yang menyilaukan mat mengancam tubuh Sumahan. Melihat dasyatnya serangan itu Sumahan jadi bergidik, agaknya serangan dari Koan ing ini telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, ia tidak mengira kalau pemuda tersebut bisa memiliki tenaga dalam yang demikian. Dasyatnya, hatinya tidak berani memandang rendah datangnya serangan pedang itu, tubuhnya dengan cepat mencelat ke atas, lalu melancarkan satu serangan dasyat ke bawah. Segulung angin serangan yang amat kuat dengan dasyatnya menggulung ke depan. Pedang serta bambu dengan cepat bentrok menjadi satu, tubuh Sumahan buru-buru mundur ke belakang, bersamaan itu pula jari tengah serta telunjuk tangan kanannya berkelebat melubangi kembali seruling itu. Koan ing mengerti bila mana seruling bambu dari Sumahan itu telah selesai dibuat, maka suatu pertempuran yang amat sengit bakal berlangsung semakin dasyat. Pedangnya dengan cepat ditarik ke belakang, di tengah suara suitan yang amat nyaring sekali lagi ia melancarkan tusukan dasyat ke depan. Tampaklah cahaya keemas-emasan beterbangan pedangnya dengan membentuk gerakan busur langsung menutul ke arah kening Sumahan. Sumahan mendengus dingin, seruling bambunya dibalik menotok ke arah pergelangan tangan dari pemuda tersebut. Sedangkan jari tangan kirinya kembali menyentil membuat lubang-lubang pada serulingnya. Sinar matuk ke an ing berkilat, pedang kiem hang kiemnya didorong ke kiri menghindarkan diri dari serangan seruling itu, kemudian di antara perputaran pergelangan tangannya gagang pedang itu telah menghajar ke atas jalan darah yang hiat sebelah kiri dari si orang tua tersebut. Sumahan jadi amat terperanjat, semula ia menduga totokan serulingnya tadi akan memaksa ke an ing untuk berganti jurus tetapi ia sama sekali tidak menduga kalau ke an ing bukannya mengubah serangan justru menggunakan gagang pedangnya mengancam kening. Saat ini keadaannya sudah kepepet terpaksa tangan kirinya menekan ke bawah, seruling di tangan kanannya dilintangkan untuk menahan datangnya serangan gagang pedang dari ko an ing ko an ing kembali membentak keras, gagang pedangnya diketukan ke atas seruling bambu itu sedang sikut kanannya bagaikan putaran roda kereta dengan kerasnya menyikut jalan darah tai yang hiat sebelah kirinya. Inilah jurus serangan lian huan sem citian yu hei riam sumah hon jadi sangat terperanjat, seruling bambu di tangan kanannya dengan cepat disambar ke depan menangkis datangnya serangan sikut itu. Seruling bambu itu dengan kerasnya kena tersikut hingga terbang ke tengah udara, mengambil kesempatan serulingnya terlepas itulah sumah hon buru-buru melayang mundur ke belakang dengan wajah penuh perasaan terkejut bercampur gusar, ia sama sekali tidak menduga kalau dirinya bisa menderita kalah di tangan ko an ing. ko an ing meloncat ke depan, pedang kiem hang kiemnya dengan membentuk serentetan cahaya pelangi dengan kencangnya meluncur ke tubuh musuhnya. Sumah hon kemei melayang ke belakang sebenarnya ia bermaksud untuk mematahkan sebuah ranting pohon tetapi kecepatan serangan pedang dari pemuda itu sama sekali tidak memberi sedikitpun kesempatan baginya, hal ini membuat si orang tua itu jadi berkauk dua kegusaran. Tubuh mereka berdua bersama-sama melayang turun ke bawah, baru saja ko an ing bersiap-siap hendak melancarkan kembali mendadak terdengarlah suara ringkikan kuda yang amat panjang berkumandang datang. Ia jadi melengak, ingatan kedua belum sempat berkelebat di dalam benaknya kereta berdarah tersebut telah menerjang datang GRRR, GRRR di tengah ledakan yang amat keras tampaklah di belakang kereta berdarah tersebut mengikuti datangnya lima orang berbaju hitam. Hati ko an ing tergetar keras, ia sama sekali tidak menyangka di tempat ini bisa bertemu dengan kereta berdarah, bagaimana mungkin si sastrawan berusia pertengahan yang merupakan majikan dari rimba Wong Ye Ulim bisa melepaskan kereta berdarah tersebut sehingga berhasil melarikan diri. Tanpa berpikir panjang lagi tubuhnya berkelebat ke depan, di tengah suara suitan yang amat nyaring ia mengejar ke arah kereta berdarah tersebut. Di tengah suara ringkikan kuda berdarah yang amat keras mendadak kereta berdarah berlari semakin cepat lagi, ko an ing yang ketinggalan setengah langkah di belakang semula rada tertegun dibuatnya tetapi sebentar kemudian ia sudah melanjutkan tubrukannya ke arah kereta itu. Sumahon sendiri pun rada tertegun, tetapi sebentar kemudian dengan cepat ia pun melakukan pengejaran. Tujuh orang mengejar sebuah kereta bagaikan kilat cepatnya berlari ke arah depan. GRRRR, GRRRR, putaran roda kereta berbunyi memekikan telinga meninggalkan debu yang mengepul memenuhi angkasa, tujuh orang jagoan berkepandaian tinggi dengan kencangnya mengejar terus kereta tersebut dari arah belakang tanpa tertinggal selangkah pun. Akhirnya sampailah kereta berdarah itu di sebuah selat gunung yang sempit, dengan kecepatan yang tinggi kereta itu melanjutkan terjangannya lebih ke depan. Mendadak Suara tertawa yang amat keras bergema memenuhi seluruh selat tersebut, tampaklah sesosok manusia dengan gesitnya melayang turun ke bawah, Ko An Ing yang melihat munculnya orang itu dalam hati rada berdesir, bukankah dia adalah Tian Yang Siu Su? Saat ini dia orang telah digunakan oleh Wang Ye Ulimhal ini berarti pula kalau si sastrawan berusia pertengahan itu pun berada di sekitar tempat ini. Tubuh Tian Yang Siu Su laksana sambaran kilat meluncur ke depan, siapa tahu kereta berdarah itu mendadak berputar dan menerjang ke arah bukit sebelah kiri, pikiran Ko An Ing segera tergerak, jelas di dalam kereta berdarah masih ada penunggangnya. Tubuhnya tanpa berhenti melakukan pengejaran terus sedang tubuh Tian Yang Siu Su pun bersamaan waktunya tiba juga di sana sehingga tanpa bisa dicegah lagi antara mereka berdua telah bertemu muka. Di tengah suara bentakan yang amat keras Tian Yang Siu Su melancarkan satu pukulan dasyat menghajar dada Ko An Ing pemuda itu buru-buru angkat pedangnya menepuk, di tengah suara dengungan yang amat keras pedang Kiem Hong Kiem itu berhasil dipukul getar oleh serangan telapak itu. Sumahon yang ada di belakangnya sewaktu melihat kejadian ini hatinya jadi kembali berdesir. Siapakah orang itu pikirnya diam-diam bagaimana mungkin di tempat ini kedatangan lagi seorang yang memiliki kepandayan silat demikian tinggi Ko An Ing setelah menerima datangnya telapak tadi kontan balas kirim satu tendangan ke depan, tetapi serangannya itu pun berhasil dipunahkan oleh Tian Yang Siu Su. Dikarenakan saling serang menyerang di antara mereka berdua itulah maka tubuh Sumahon berhasil melampaui setengah pundak dari mereka berdua. Tian Yang Siu Su jadi terperanjat, ia tidak mengira kalau di tempat ini telah kedatangan seorang musuh tangguh. Mereka bertiga tak berani saling berbicara, masing-masing pihak saling berusaha untuk mengejar kereta berdarah itu terlebih dulu. Tetapi dikarenakan persaingan di antara mereka bertiga itu pula kereta berdarah telah berada kurang lebih tiga kaki lebih jauh dari mereka. Mendadak kuda dua yang menarik kereta itu meringkik dan pada meloncat berdiri, mengambil kesempatan itu bagaikan anak panah yang terlepas jat busurnya Sumahon meluncur ke depan. Tian Yang Siu Su membentak keras, telapak kanannya mengirim satu-satu pukulan menghajar kereta berdarah itu. GRRRR. Kereta berdarah tersebut segera terjun ke arah bawah tebing dengan cepatnya, kiranya dikarenakan sebelah depan dari tempat itu adalah jalan buntu yang tak bisa dilalui lagi, sedangkan Tian Yang Siu Su takut Sumahon berhasil mendapatkan kereta itu terlebih dulu maka ia telah mengirim satu pukulan menghajar kereta itu jatuh ke bawah lembah. Sebenarnya Sumahon dapat menduduki kereta berdarah tersebut, dengan kejadian ini maka dia jadi kehilangan kereta itu. Di dalam keadaan gusar tercampur gemas, tubuhnya membalik di tengah udara sambil membentak kerasi yang melancarkan satu pukulan menghajar tubuh Tian Yang Siu Su. Tian Yang Siu Su pernah melihat kedasyatan dari tenaga dalam Sumahon, melihat datangnya serangan tersebut. Tidak berani berayal tangannya pun melancarkan satu serangan menghantam ke arah depan. Dua gulung angin pukulan segera menumbuk menjadi satu, ditegah suara ledakan yang keras timbulah suatu pusaran angin yang amat keras. Ketika tubuh mereka berdua bersama-sama melayang turun ke bawah masing-masing pada pusatkan perhatiannya ke arah musuh, siapapun tak ada yang berani berlaku gegabah. Tubuh ke angin berputar ke udara, sinar matanya dapat melihat kalau kereta berdarah itu telah jatuh ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih selaksa kaki, ia tahu kereta tersebut pastilah akan hancur berantakan. Tubuhnya berputar dua kali lingkaran di tengah udara lalu meluncur ke atas dinding bukit. Sumahon serta tian yang siusu sehabis saling bertukar satu pukulan di dalam hati masing-masing telah mempunyai perbitungan sendiri dua, walaupun kini melihat koan ing meninggalkan tempat itu tetapi tak seorang pun yang berani bergerak. Tubuh koan ing dengan gesitnya meloncat di antara dinding gunung kedua belah sisi tubuhnya laksana sebuah kelereng meloncat dan memantul menuju ke bawah jurang. Menanti tubuhnya mencapai dasar jurang maka terlihatlah kereta berdarah itu sudah hancur dan berserakan di atas tanah, kuda dua berwarna darah pun kini sudah menggelepak di tengah ceceran darah, di sisinya menggelepak pula sesosok tubuh orang tua. Ketika koan ing dapat melihat orang itu hatinya jadi kaget sehingga hampir-hampir saja meloncat ke atas, bukankah orang tua itu adalah Chiu Tong, To'o Chu dari pulau Chiatih Chu di lautan timur? Setelah tertegun beberapa saat lamanya ia baru maju ke depan dan berjongkok memimbing bangun tubuh orang tua itu. Dengan amat pajah Chiu Tong membuka matanya dan memandang ke arah koan ing beberapa saat lamanya. Bukankah kau adalah koan ing tanyanya? Dengan perlahan pemuda itu mengangguk aku memang koan ing adanya kedatanganmu sungguh bagus sekali, saat ini kereta berdarah akan menjadi milikku untuk selamanya, kata Chiu Tong dengan ngotot sekali, walaupun begitu sabtu senyuman masih tetap menghiasi bibirnya. Koan ing merasa hatinya bergidik, setelah dilihatnya tubuh si orang tua itu berada dalam keadaan pajah dan bermandikan darah maka dalam hati pemuda itu merasa bila mana Chiu Tong tak tertolong lagi. Hei, tentunya dia berhasil mencuri kereta berdarah itu dari tangan si sastrawan berusia pertengahan itu, tidak disangka akhirnya ia malah memperoleh akibat yang demikian ngerinya diam-diam pikirnya di hati. Ia mulai merasa kalau orang tua yang ada di hadapannya adalah seorang tua yang patut dikasihani. Empek Chiu, perkataanmu sedikit pun tak salah sahutnya tanpa terasa. Chiu Tong tertawa kering, dengan paksakan diri. Ia melanjutkan kembali kata-katanya. A-a-a, aku, aku sudah, ada, du, 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 puluh tahun lamanya, selalu, me-e, me-e, memikirkan ke-e, kereta berdarah, darah, mulai ini ha-a-hari, mulai ini ha-a-ah, hari, kereta B, berdarah ada, dalah mili, miliku berbicara sampai di situ, kepalanya tiba-tiba rubuh ke samping dan butuslah napasnya. Melihat si orang tua itu telah mati koan ing merasa hatinya amat sedih sekali, perduli Chiu Tong jahat atau baik ia masih mempunyai nama besar di antara empat manusia aneh, tidak disangka dikarenakan kereta berdarah mereka ayah beranak harus menemui akhir yang begitu mengenaskan, hal ini benar-benar amat mengharukan. Kini Chiu Tong sudah mati dengan amat mengerikan, sedang sesaat menjelang kematiannya ia masih belum juga melupakan kereta berdarah, tidak aneh kalau Jin Wong memerintahkan dirinya untuk memusnahkan kereta tersebut, tidak nyana kalau kereta berdarah ini benar-benar mendatangkan malapetaka saja. Selagi pikirannya sedang berputar keras di tengah suara sambaran angin yang keras, tampaklah dua sosok bayangan manusia melayang turun ke atas permukaan tanah. Buru-buru Kuan Ing meletakkan mayat dari Chiu Tong ke atas tanah dan ia sendiri menyingkir ke samping, sekali pandang saja pemuda itu dapat melihat kalau yang datang bukan lain adalah Tianyang Siul Su serta Sumahon. Baru saja tubuh Kuan Ing mundur ke belakang, mendadak Tianyang Siul Su berkelebat menubruk ke arah kereta berdarah yang telah hancur berantakan itu. Sinar Matu Kuan Ing berkelebat, hatinya merasa terperanjat karena di tempat itu pun sinar matanya telah menemukan segulung kertas yang terguling keluar dari hancuran kereta berdarah tersebut. Rahasia dari kereta berdarah ini jarang sekali ada orang yang mengetahui, kiranya rahasia tersebut berada di dalam gulungan kertas itu hanya tidak tahu kertas itu semula disembunyikan di mana. Mungkin dalam mana kereta ini tidak hancur kertas itu pun tidak mungkin bisa muncul. Sewaktu pemuda itu lagi berdiri termangu-mangu itulah tangan kanan dari Tianyang Siul Su telah berhasil mencekal ujung sebelah atas dari gulungan kertas itu. Ia segera membentak keras pedang Kiem Hang Kiemnya langsung menghajar pergelangan tangan dari Tianyang Siul Su. Tianyang Siul Su mendengus dingin, tangan kirinya diangkat langsung menyerang ke arah tangan kanannya, dua jari tangannya dengan kecepatan yang tertinggi menotok ke atas tubuh pedang Kiem Hang Kiem tersebut. Sumahon yang selama ini berdiri di samping sesudah melihat kejadian ini sudah tentu tidak mau ambil diam, di tengah suara bentakan yang amat keras kelima jari tangannya dengan dasyat mencengkeram ke arah punggung Tianyang Siul Su. Tianyang Siul Su merasa terperanjat, di bawah serangan gabungan dari dua orang jagoan berkepandayan tinggi ini memaksa ia mau tak mau harus meloncat ke tengah udara. Sereet di tengah sambaran setentetan cahaya ke emas-emasan setengah gulungan kertas tersebut berhasil dibabat putus oleh pedang Kiem Hang Kiem dan tersebar ke atas lembah. Dengan cepat Koan Ing menyambar separuh bagian gulungan kertas itu sedang sebagian gulungan itu pun berhasil didapatkan oleh Sumahon. Waktu itu Koan Ing tidak sempat memperhatikan lagi lukisan di dalam gulungan kertas itu, ia segera memasukkannya ke dalam saku. Dengan perlahan Tianyang Siul Su mencabut keluar pedangnya sambil dilintangkan di depan dada sinar matanya yang tajam memperhatikan terus ke arah musuh-musuhnya. Bila mana kalian berdua tidak suka menyerahkan ilmu silat aliran hiat Hoa Pei itu janganlah harap bisa loloskan diri dari sini tiba-tiba terdengar suara seseorang bergema datang dengan dinginnya. Koan Ing hanya terasa hatinya tergetar keras dan segera menoleh ke belakang. Tampaklah dari sisi sebelah kiri muncul seseorang yang bukan lain adalah majikan dari Rimba Wong Ye Uling, si sastrawan berusia pertengahan itu dengan membawa delapan orang lelaki berbaju hitam. Ia merasa sangat terkejut sinar matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Sumahon yang melihat kejadian itu pun merasa amat terperanjat sekali, dia tahu kepandaian silat yang dimiliki Tian Yang Siu Su tidak berada di bawah dirinya apalagi. Dengan munculnya orang tersebut berserta kedelapan orang berbaju hitamnya, kepandaian silatnya tentu tidak rendah. Hal ini berarti pula kalau kedudukannya pada saat ini benar-benar sangat berbahaya sekali. Si sastrawan berusia pertengahan itu memandang sekejap ke arah Sumahon lalu sambil tertawa tanyanya, entah siapakah nama besar dari Elo Sian Seng ini lo Ohu adalah Giyok Yancun sahutnya kemudian sambil mendingu sedang tangannya mematahkan sebatang pohon bambu. Sehabis berkata tangannya mulai menyambar mematahkan ranting pada bambu tersebut. Si sastrawan berusia pertengahan itu agak terkejut sewaktu disebutkan nama itu tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa kembali. Selamat bertemu, selamat bertemu Cai He adalah majikan Rimbawang Ye Ulim tentunya Sumahon Tai He pernah mendengarnya bukan dalam hati Sumahon pun merasa rada berdesir. Ia sama sekali tidak menyangka kalau orang yang ada di hadapannya pada saat ini adalah majikan dari Rimbawang Ye Ulim, salah satu dari tiga tempat terlarang di dalam bulin. Sekali pandang saja ia sudah tahu bila mana orang ini sangat berbahaya dan banyak akal. Bambu yang ada di tangannya dengan cepatnya dibabat, disajat membentuk sebuah seruling bambu. Oh, selamat bertemu, selamat bertemu sahutnya sambil bekerja tanpa berhenti. Koan Ing yang melihat Sumahon kembali membuat sebuah seruling hatinya merasa sangat terperanjat, tetapi keadaannya pada saat ini juga amat berbahaya maka itu ia merasa tidak ada perlunya untuk memberi peringatan kepada si sastrawan berusia pertengahan. Itu, maka itu mulutnya tetap bungkam sedang hatinya secara diam-diam mulai mencari akal untuk meloloskan diri dari sana. Sinar matusi sastrawan berusia pertengahan itu berkilat, ia yang melihat Sumahon menyajat bambu dalam hati lantas mengirasi orang tua itu lagi memamerkan ilmu silatnya, karenanya tak terasa lagi ia sudah tertawa, perbuatan dari Sumatai Hiap selama hidupnya selalu jujur dan halus, tetapi tak sejujur dan sehalus tindakan dari kami orang-orang Rimba Wan Ye Ulim. Coba kau lihat Tianyang Siu Su itu pun kini telah menggabungkan diri dengan Rimba Wan Ye Ulim. Kami sekali lagi Sumahon merasa hatinya tergetar keras, nama besar dari Tianyang Siu Su pernah dia orang mendengarnya, tidak disangka ini hari ia telah digunakan oleh orang lain, hal ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh. Walaupun dia mengerti saat ini keadaannya sangat berbahaya, tetapi karena merasa ilmu suara iblis Si Hun Mo In-nya tanpa tandingannya maka hatinya sedikit pun tidak gentar. Yang terpenting baginya pada saat ini adalah berusaha untuk merebut waktu, jarinya dengan dasyat disentilkan ke atas bambu dan jadilah sebuah seruling yang amat indah. Tiba-tiba si sastrawan berusia pertengahan itu menjerit kaget, hatinya terasa berdasir karena saat itulah ia baru teringat bila mana si orang tua itu pandai menjinakan binatang dengan mengandalkan serulingnya. Cepat rebut seruling bambu itu bentaknya keras. Pedang panjang Tianyang Si Usu berkelebat dengan cepat, ganas dan telengas ia langsung menusuk tenggorokan Sumahon. Saat ini Sumahon tinggal melubangi sebuah lubang lagi maka jadilah seruling itu, kini melihat maksud hatinya terhalang, hatinya jadi mendongkol bercampur gusar, di tengah suara bentakan yang amat keras seruling bambu itu dengan disertai suara desiran yang amat tajam menotok ke atas alis Tianyang Si Usu. Sinar matu koan cek berkili, fiba dua tubuhnya meloncat ke atas, ia berkelebat menuju ke arah lembah gunung sebelah belakang, cepat halangi koan ing bentak si sastrawan berusia pertengahan itu cepat dua, tiga orang berbaju hitam segera meloncat ke tengah udara dan langsung mengejar diri pemuda itu. Gerakan koan ing cepat laksana sambaran kilat berlari menuju keluar selat, Sumahon yang melihat kejadian tersebut hatinya terasa amat berdesir, pikirnya, aku tidak boleh berada di sini. Seorang diri untuk menghantarkan kematian. Dengan gesitnya ia menghindarkan diri dari serangan Tianyuan Si Usu lalu tubuhnya mencelat dan bersalto di tengah udara untuk kemudian mengejar ke arah koan ing Tianyang Si Usu sewaktu melihat musuhnya melarikan diri, tubuhnya pun ikut berkelebat ke depan melakukan pengejaran. Dengan demikian mereka berdua satu di depan yang lain di belakang bersama-sama mengejar koan ing dengan kenjangnya, pikiran koan ing dengan cepat berputar bila mana demikian terus keadaannya ia tidak bakal bisa meloloskan dirinya apalagi Sumahon tidak suka melepaskan dirinya terus-menerus, ia harus mencari satu akal untuk menghindari mereka. Tubuhnya laksana sambaran kilat berkelebat ke depan, hanya di dalam sekejap metodiat telah keluar dari selat tersebut. Tiba-tiba tampaklah sesosok bayangan tubuh manusia berkelebat datang segulung angin serangan jari dengan dasyatnya meluncur menghantam tubuh Sumahon, Sumahon dengan gesitnya berkelit, melihat serangannya tidak mencapai pada sasaran bayangan itu pun segera berkelebat ke samping. Kiranya orang itu bukan lain adalah si jari sakti Seng Suim adanya. Tubuh koan ing baru saja berdiri tegak dari balik hutan kembali muncul seseorang yang bukan lain adalah Seng Sioutan. Kiranya Seng Suim serta Seng Sioutan merasa tidak lega hatinya karena kepergian koan ing, karena itu mereka segera menyusul tidak disangka di tempat itu mereka telah berjumpa. Kau baik-baik bukan tanya si jari sakti itu kepada Seng Pemuda. Terima kasih atas perhatian Mpek Seng, aku tidak ada urusan sama majikan dari rimba Wong Ye Ulin kembali telah munculkan dirinya sedang Mpek Chiu sudah mati karena kereta berdarah yang ditumpanginya terjatuh ke dalam jurang mendengar perkataan tersebut Seng Suim jadi sangat terperanjat. Oh oh oh, begitu ia sama sekali tidak menyangka kalau Chiu Tong telah mati, walaupun dirinya dengan Chiu Tong rada tidak cocok tetapi bagaimanapun juga mereka adalah jago-jago yang mengangkat nama bersama-sama. Dengan kematian dari Chiu Tong ini benar-benar satu pukulan yang amat berat bagi hatinya. Saat itu Sumahon telah berhasil membuat satu lubang lagi, tetapi kini Seng Suim telah munculkan dirinya. Ia takut ilmu suara iblis si Hun Moing tersebut tak manjur untuk digunakan terhadap koan ing karena tempoh hari ilmunya ini pun telah berhasil dipunahkan oleh pemuda tersebut dengan menggunakan ilmu saktinya. Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah dua orang itu, hatinya benar-benar merasa ragu-ragu. Seng Xiao Tan dengan perlahan berjalan ke sisi koan ing, mereka berdua tak ada yang mengecapkan sepatah katapun. Ketiga orang berbaju hitam itu pun saat ini sudah berdiri di belakang tubuh Tian Yang Siu Su, mereka bersama-sama memperhatikan koan ing tajam-tajam. Beberapa saat kemudian tampaklah lima orang berbaju hitam dengan menggendong si sastrawan berusia pertengahan itu pun tiba di sana. Begitu si sastrawan tersebut munculkan dirinya di tengah kalangan sambil tertawa dingin ia segera berseru, begini pun sangat bagus. Sekali. Urusan. Boleh. Kita selesaikan di sini. Sinar mati sumahon berkilat seruling bambunya tiba-tiba ditempelkan pada ujung bibirnya. Begitu suara seruling tersebut bergema memenuhi angkasa koan ing segera merasakan hatinya tergetar amat keras, tangannya dengan cepat menggenggam tangan Seng Xiao Tan sedang sepasang matanya memperhatikan sumahon tajam-tajam. Kini si orang tua itu kembali memperdengarkan suara iblis si Hun Mo Ing-nya, maka itu ia harus berusaha mencari kesempatan untuk turun tangan dasyat terhadap dirinya. Seng Su Im sendiri pun merasa sangat terperanjat, tidak menanti koan ing buka suara telapak tangan kanannya telah ditempelkan ke atas jalan darah lengtai hiat pada punggungnya. Tian Yang Si Wasu yang ada di sudut lain pun buru-buru mencekal tangan si sastrawan berusia pertengahan itu, sisanya delapan orang lelaki berbaju hitam telah kena dikuasai saat ini mereka menggelep tak tak bisa berkutik. Hal itu terjadi di luar dugaan mereka, sudah tentu membuat Tian Yang Si Wasu merasa amat gelusar sekali, dengan mata melotot dia memperhatikan diri sumahon. Dengan langkah pat kuanya, sumahon mulai memperhatikan diri koan ing, dalam hatinya ia bermaksud untuk sekali hantam membinasakan pemuda tersebut tetapi ketika melihat Seng Su Im telah menempelkan telapak tangannya pada punggung pemuda itu, hatinya jadi berdesir. Buru-buru ia mengundurkan dirinya kembali ke tempat semula, sinar matanya berkilat, ia bermaksud pula untuk membinasakan Tian Yang Si Wasu lebih dahulu, tetapi hatinya merasa tidak tenteram. Setelah berpikir beberapa saat lamanya terakhir, ia mengundurkan dirinya dan naik ke atas sebuah puncak gunung. Koan ing yang melihat sumahon naik ke atas puncak hatinya jadi amat terperanjat di dalam benaknya segera teringat akan sesuatu peristiwa. Dengan langkah yang amat perlahan sumahon naik ke atas puncak tebing itu, tiba-tiba irama seruling berubah. Di tengah suara irama seruling laksana retaknya batu serta mengamuknya ombak di tengah samudera terlihatlah dua ekor macan dengan ganas dan dasyatnya menubruk ke arah Tian Yang Si Wasu. Bap 55. Tian Yang Si Wasu mengerutkan dahi, sepasang telapak tangannya segera dipentangkan ke samping, di tengah suara desiran yang tajam macan buas tersebut berhasil dibinasakan olehnya. Tubuhnya dengan cepat menubruk ke arah tebing tersebut, mendadak seekor ular aneh berbintik dua menyusup keluar antara rumputan dan langsung menyambar tubuh Tian Yang Si Wasu, bersamaan itu pula dari empat penjuru terdengarlah suara oman harimau serta jeritan kerah yang membelah bumi. Pikiran koan ing dengan cepat bergerak, ia tahu bila mana kumpulan binatang dua buas itu berhasil dikumpulkan di sana maka sulit sekali baginya untuk meloloskan diri. Tubuhnya pun ikut meloncat ke atas dan menubruk ke arah tebing gunung tersebut. Kawanan ular menyambar silih berganti di atas tebing gunung itu, pedang panjang koan ing berkelebar tiada hentinya ke sana kemari menghalau datangnya sambaran tersebut. Seng Su Im sambil menarik tangan Seng Si Watan pun ikut mengejar dari belakang. Jangan lepaskan orang itu teriaksi sastrawan berusia pertengahan dengan suara yang amat keras. Ketika koan ing tiba di atas puncak tebing tersebut, Sumahon sejak semula telah meninggalkan tempat itu. Karena tuburkan harimau serta sambaran ular inilah gerakan mereka jadi sangat terlambat. Sambil melancarkan sencilan dua jari, Seng Su Im berhasil menyusul ke atas puncak tebing itu, kepada koan ing segera berkata, Kita tidak bakal berhasil menyandak dirinya, mari kita mencari dulu tempat untuk menghindar. Koan ing pun merasa perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, Ia tak memaksa lagi walaupun hatinya terasa sangat cemas, Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap di sekeliling tempat itu, Tiba-tiba di antara bergeraknya kawanan binatang ia menemukan segerombolan manusia bergerak mendekat. Beberapa saat kemudian ia baru bisa melihat jelas kalau orang-orang itu bukan lain adalah Song ing serta Tian Xiang Tai Su sekalian melihat kejadian tersebut koan ing jadi sangat girang, Sedangkan Seng Su Im merasa hatinya sedikit ada di luar dugaan. Sebetulnya Tian Xiang Tai Su sekalian tertinggal di atas puncak untuk mengawasi Yuan Si To'o Ti yang sekalian, Bagaimana mungkin mereka bisa tiba di sini? Tentunya Yuan Si To'o Ti yang sekalian berhasil melarikan diri dengan pinjam kesempatan waktu suasana amat kacau. Mereka bertiga bersama-sama berlari untuk menggabungkan diri dengan Tian Xiang Tai Su sekalian, Kemudian bersama-sama berangkat menuju ke sebuah puncak gunung di sebelah kanan. Puncak Guo Wok itu sangat tinggi sekali sehingga menembus awan, Menanti semua orang telah tiba di atas puncak hatinya baru terasa lega, Karena di atas puncak gunung yang demikian tingginya ini binatang buas tak mungkin bisa mencapainya. Hehehe, tidak disangka ini hari kembali kita orang terkurung di dalam kurungan binatang buas. Entah harus menggunakan care apa kita baru bisa terbebas? Seng Su Im yang membimbing tubuh Seng Xiao Tan tetap membungkam, Sinar matanya memandang ke tempat kejauhan. Cha Qian Hang pun menghela nafas panjang. Tempo hari kita semua orang adalah jago-jago bulim yang dihormati oleh setiap orang. Yang tidak disangka ini hari bisa terjatuh jadi sedemikian rupa, Tiga manusia genah empat manusia aneh telah mendapatkan malu yang benar-benar memilukan Chiu Heng. Telah mati kata Seng Su Im tiba-tiba dengan suara yang amat tawar. Tubuh Cha Qian Hang kelihatan tergetar. Keras. Ia membungkam dalam seribu bahasa. Kematian dari Chiu Tong boleh dikata merupakan satu pukulan yang keras terhadap dirinya, karena kematian salah satu anggotanya berarti pula nama besar empat manusia aneh jadi tersapu. Kepalanya dengan perlahan ditundukan rendah-rendah, lama sekali dia termenung. Semua jago yang hadir di dalam kalangan pada saat ini pada tahu bagaimana tingginya kepandaian silat yang dimiliki, ditambah pula ilmu obat-obatan yang amat lihai sungguh merupakan suatu keajaiban alam. Tidak disangka Syoyang tua itu kini telah mati. Tian Yang Tai Su merangkap tangannya memuji keagungan Buddha, mendadak ia merasa dirinya telah mempermainkan nyawanya sendiri, bukan begitu saja bahkan ia pun telah menggunakan nyawa dari anak murid Xiao Lim Pai guna merebutkan sebuah kereta berdarah yang tidak diketahui apakah kegunaannya. Hal ini benar-benar merupakan suatu pekerjaan yang sangat bodoh. Hatinya mulai merasa menyesal, kecewa. Karena perbuatannya yang sangat tolol itu. Sesosok bayangan hijau dengan amat ringannya melayang datang, Ko An Ing putar badan sambil melancarkan tiga serangan berantai. Di tengah suara tertawa panjang yang amat keras orang itu segera balas melancarkan lima pepukulan dasyat. Di tengah suara dengungan pedang Tiam Hang Tiam Merang itu dengan ringannya melayang ke pinggiran puncak. Orang itu ternyata adalah Tian Yang Xiaosu. Tidak selang beberapa saat kemudian muncul delapan orang lelaki berbaju hitam yang segera meletakkan si sastrawan berusia pertengahan tersebut ke atas tanah. Melihat munculnya orang itu Tian Xiang Tai Su sekalian segera bersiap-siap untuk melancarkan serangan, mereka bermaksud untuk mengadu kekuatan dengan orang-orang Rimba Wang Yeulim. Kawanan ular telah mencapai ke atas puncak tebing, Seng Su Im sambil putar badan melancarkan satu serangan jari untuk menghajar hancur seekor ular raksasa sebesar kepala. Suara auman binatang buas bergema memenuhi empat penjuru, suasana semakin menedang. Haa, haa, saat ini bukanlah saat buat kita untuk saling bermusuhan, kata si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa. Buat apa kalian mau saling bunuh-membunuh kalau begitu bagus sekali? Sahut koan ing dengan tawar. Kau serahkan dulu separuh dari gulungan kertas yang diperoleh dari kereta berdarah, setelah itu kami akan memberi separuh tempat di atas puncak ini buat kalian berlindung, kalau tidak. Lebih baik kalian cepat menyingkir dari sini. Haa, haa, haa. Koan ing, jangan kau kira kita benar-benar takut kepadamu. Teriak si sastrawan itu dengan tertawa terbahak-bahak, sebetulnya kau harus tahu kalau kekuatan di antara kita berdua adalah seimbang, sikapmu janganlah terlalu sombong. HMM mau atau tidak itu terserah dirimu, bila mana kau tidak kira, hee, hee, Boleh coba-coba saja, waktu itu kedelapan orang berbaju hitam itu sudah putar badannya untuk menghadapi serangan dari kawanan ular sedang di pihak koan ing, song ing, serta sin hang soat nie masing-masing dengan menggunakan sebilah pedang menyapu serangan dari kawanan ular tersebut. Hal ini jelas kelihatan kalau kekuatan dari pemuda tersebut jauh melebih kekuatan lawannya. Baik sahut si sastrawan berusia pertengahan itu kemudian setelah berpikir sebentar. Mati hidup kita masing-masing belum bisa diketahui biarlah aku mengalah satu kali buat kalian, sehabis berkatat tangannya diangkat. Tian yang siusu yang ada di sampingnya dengan cepat mengambil keluar gulungan kertas itu kemudian diserahkan kepada koan ing pemuda itu dengan cepat menerimanya, ketika sinar matanya berputar terasalah pandangan semua orang di tengah kalangan itu sedang memperhatikan gulungan kertas di tangannya. Tetapi ia tidak mengambil gubris, dari sakunya ia pun mengambil keluar seperampat badiannya. Rasa ingin tahu mulai menyelimuti hati setiap orang walaupun mereka tidak bermaksud untuk merebut tetapi terhadap rahasia ilmu silat aliran hiat hope ini mereka sangat mengharapkan bisa mengetahuinya. Dengan menggunakan tangan kanannya koan ing melemparkan gulungan kertas itu ke tengah udara, bersamaan itu pula pedang kiem hang kiemnya dicabut keluar dari dalam sarungnya. Di antara berkelebatnya serentetan cahaya keemas-emasan gulungan kertas tersebut telah tersajat hancur berantakan dan tersebar keempat penjuru oleh tiupan angin gunung yang amat kencang. Melihat kejadian itu hati semua orang merasa kecewa, mereka menyesal sebelum melihat apakah rahasia yang termuat di dalam gulungan kertas itu, benda tersebut keburu sudah dihancurkan oleh koan ing. Si sastrawan berusia pertengahan itu pun tak menyangka kalau koan ing bisa menghancurkan gulungan kertas itu tanpa melihat sekejap pun isinya, hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang berada di luar dugaannya. Rasa menyesal mulai menyelimuti hati kecilnya, dia menyesal kenapa tadi tidak menggunakan gulungan kertas palsu untuk menipu pemuda tersebut. Suara seruling dengan perlahan mulai merendah, kawanan ular yang menyerang pun mulai mengundurkan diri, walaupun begitu suara aumun macan serta pekehkan binatang buas masih berlangsung tiada hentinya di sekeliling tempat itu. Dalam hati mereka mengerti kalau dalam pada saat ini dirinya telah terkepung di atas puncak tersebut. Si harmatusi sastrawan berusia pertengahan itu dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh kalangan, kemudian ujarnya, dengan hadirnya jagoan bulim yang sedemikian banyaknya, ada seharusnya mencari sesuatu care untuk meloloskan diri HMM. Di antara kita bagaikan air sungai yang tidak mengganggu air sumur, kalian tak diperkenankan melewati garis ini. Kalau tidak kami akan turun tangan tanpa sungkang-sungkang seru Song In tiba-tiba sambil membuat satu garis di atas permukaan tanah. Si sastrawan berusia pertengahan itu agak melengah, ia sama sekali tidak menduga kalau Song In bisa bertindak tanpa sungkang-sungkang terhadap dirinya, untuk beberapa saat saking mendongkolnya ia tertawa dingin tak henti-hentinya kemudian melengus memandang ke arah kejauhan. Lama sekali suasana berubah jadi hening. Seng Heng tiba-tiba Cha Kian Hang memecahkan kesunyian, siau teada urusan yang hendak dirundingkan, entah sudikah kiranya Seng Heng untuk mengabulkan Seng Su Im rada melengah ia sama sekali tidak menduga Cha Kian Hang bisa berkata demikian. Selama ini hubungannya dengan si dewa telapak dari gulun pasir ini sangat inting sekali apalagi di antara empat manusia aneh tinggal mereka berdua saja hal ini sudah tentu membuat hubungan mereka semakin rapat. Selama ini Cha Kian Hang bersifat tinggi hati, bagaimana mungkin ini hari bisa berkata begitu urusan apa yang hendak diajak berunding? Kalau ada urusan silahkan Cha L.O.T. bicarakan, asalkan aku orang Si Seng bisa melaksanakannya tentu akan kerjakan dengan sepenuh tenaga, buat apa kau orang bicara lambat-lambat tegurnya sambil tertawa. Hei, soal ini mengenai putriku yang paling kecil ini, mendengar perkataan tersebut Seng Su Im jadi tersadar kembali, sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah Cha Ing Ing saat ini gadis cilik itu telah menundukkan kepalanya rendah-rendah, wajahnya amat mengenaskan sekali seperti ia mau menangis tapi tak dapat melelahkan air mata. Ko An Ing sendiri pun jadi melengak, dia sama sekali tidak menduga Cha Kian Hang bisa mengungkit persoalan tersebut di hadapan orang banyak untuk beberapa saat lamanya pemuda itu jadi kebingungan dan memandang ke arah Song Ing dengan pandangan melongong. Perlahan-lahan Seng Siaw Tan Maju mendekati diri Ka Ing Ing lalu mencekal tangannya raterat. Ha haa ha haa, ha haa 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 haa, Cha Lote sudah tentu di dalam urusan ini aku tak ada perkataan lain lagi, kata Seng Su Im sambil tertawa terbahak-bahak, Kong Bun Ye U adalah kawan karikku tempoh hari, bila mana kau ada urusan kenapa tidak dibicarakan langsung dengan nona Song saja Song Ing memandang sekejap ke arah Ko An Ing, Kemudian tersenyum urusan ini bila mana dibicarakan pulang pergi akhirnya ya sama saja karena merupakan satu lingkaran setan, kenapa tidak ditanyakan saja kepada orangnya sendiri, asalkan dia setuju maka urusan kan bisa selesai dengan sendirinya buat apa ditanyakan lagi kepada kami. Ih, putriku yang terkecil ini sudah aku manja sejak kecil, seru si dewa telapak sambil menghela napas panjang. Kini ia telah menginjak dewasa, bila mana dalam keadaan aman aku tidak bakal akan membicarakannya tetapi keadaan kita sangat berbahaya sekali karena itu aku terpaksa harus menyelesaikan urusan tersebut ini hari juga caing-ing yang mendenar perkataan tersebut segera tundukan kepalanya menangis terseduh-seduh, agaknya ia merasa amat bersedih hati. Sementara jago yang melihat kejadian itu pun merasa hatinya ikut sedih, dengan nama besar dari Cha Chan Hang di dalam bulim tidak disangka karena urusan puterinya tidak memperduli lagi kedudukannya, hal ini benar-benar sangat mengharukan. Ko An Ing sendiri juga dibuat kebingungan setelah mendengar perkataan dari Cha Chan Hang tersebut tak mungkin baginya untuk menampik lagi, tetapi ia pun tak berani menyanggupi. Saking bingungnya tanpa terasa sinar matanya sudah dialihkan ke atas wajah Song Ing. Song Ing memandang sekejap ke arah Ko An Ing kemudian tersenyum. Jika dihitung aku adalah subonya, dengan beranikan diri biarlah aku mewakili dirinya untuk menyanggupi urusan ini Ko An Ing jadi melengak, ia sama sekali tak menyangka kalau Song Ing bisa mewakili dirinya untuk menyanggupi urusan tersebut. Mulutnya jadi melongolongko dan selama beberapa saat lamanya tak dapat mengucapkan sepatah katapun, tetapi ia sudah ada ikatan terlebih dulu dengan Nona Seng, aku takut hal ini rada sedikit menyiksa Nona Cha, sambung Seng Ing lagi sambil tertawa. Kini ganti Seng Siao Tan yang tertegun, dia pun tidak menduga kalau Song Ing bisa berkata begitu. Kontan saja wajahnya berubah menjadi merah padam, saking malunya ia menundukkan kepalanya rendah-rendah sedang dalam hati merasa heki bercampur girang. Cha Kian Hang yang melihat Song Ing telah menyanggupi, hatinya jadi sangat girang. Haa, 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 Nona Song, terima kasih, terima kasih teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Injie tegur Song Ing kemudian terhadap Ko An Ing haruslah kau ketahui perbuatan seorang lelaki sejati harus ditanggung sendiri resikonya, urusan terhadap Nona Cha pun terjadi karena dirimu apalagi kau pun sudah menyajangi dirinya terlampau batas, kini kau tidak bisa menampik lagi. Ajoh cepat memberi hormat buat kedua orang gak kau tai Jin Ko An Ing rada tertegun, urusan ini pun terjadi karena tempoh hari ia berusaha untuk menghindari seng sioutan sebenarnya dalam hati pemuda itu tidak mencintai Cha Ing Ing, hanya saja dikarenakan keadaan memaksa mau tak mau ia harus menerimanya juga, apalagi urusan ini sudah jadi begitu. Mati hidup pun masih belum diketahui, karenanya tanpa terasa tubuhnya sudah menjatuhkan diri berlutut. Haa, 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 hian seh tidak usah banyak adat. Hian seh tidak usah banyak adat seru seng suing serta cha chan hang berbareng. Seng sioutan dan cha ingin buru-buru putar badan untuk melengos, walaupun kedua orang gadis itu bersikap terbuka dan lapang dada tetapi di dalam keadaan seperti ini mau tak mau mereka dibuat jengah juga. Dengan kejadian ini maka suasana tegang segera tersapu bersih diganti dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Hati semua jago terasa lebih kendor dan nyaman.